Nomor 1 Tentukan manakah kalimat berikut yang benar dan mana yang salah Ubahlah kalimat yang salah sehingga menjadi kalimat yang benar Selain kita kerjakan, kita akan komentari juga disini Yang A ini adalah benar Ya, ini benar Benar Yang merupakan, tiga adalah kelipatan dari enam Jadi cara mencari kelipatan enam, ini caranya gini Ya, biar apa Kita tahu berapa saja kelipatan enam itu Enam Disini satu kali berapa dari enam Satu kali enam Jadi satu ini kelipatan enam, enam juga kelipatan enam Dua Ya, dua kali berapa jadi enam, tiga Jadi satu, dua, tiga, enam adalah kelipatan enam Ada lagi, tidak ada Satu, dua, tiga sudah sampai sini Oke, jadi kelipatan enam Satu, dua, tiga, dan enam Adalah kelipatan enam Oke, yang B, mari kita kerjakan sambil fahami Soslo adalah ibu kota Jawa Tengah Lo kok Soslo Ibu kota Jawa Tengah itu mana Yang jelas bukan Soslo Surabaya, ibu kota Jawa Timur Kalau ibu kota Jawa Tengah Bukan Solo Tapi Semarang Ya, jadi ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang Kita lanjutkan nomor berikutnya Nah, kalau ini Yang C ini Ya, cara ini kita besarkan saja Cara kita mengetahui pertidak samaan ini benar apa salah Kita kalikan saja Lima dikalikan tiga adalah lima belas Empat kali empat adalah enam belas Nah, ini benar Sudah Jadi, lima belas lebih kecil dari enam belas Gitu saja caranya Ya Jadi, kayak dikalikan menyilang gitu ya Nah, seperti itu Oke, nah, di sini Ini yang D ini Kita menyebutnya sebagai Empat tambah dua Dikali empat tambah lapan Sampai dengan empat kali lapan Nah, di sini Ini Kita Akan lihat Ya Hasilnya sama apa enggak Ya Empat tambah dua ini adalah enam Dikali empat tambah lapan Dua belas Ya Empat tambah lapan Dua belas Empat Tambah dua Enam Enam kali dua belas Enam kali dua adalah dua belas Nyimpan satu Enam kali satu adalah enam Tambah satu tujuh Kalau ini Empat Kali lapan Tambah dua adalah sepuluh Di sini adalah empat puluh Jelas salah Ini tidak sama Gitu loh Tidak sama Biar sama Ini yang dimaksud adalah distributif ini Harusnya ya Jadi empat dikali dua Jadi empat dikali dua Ya kali harusnya Ditambah ya dikali empat kali lapan Nah ini ditambah Nah kalau ini baru benar ini sama dengan empat dalam kurung Ya dua tambah delapan Dan bisa dibalik Ya bisa dibalik Sama dengan empat kali Delapan Tambah dua Karena Penjumlahan ini adalah Bersifat komutatif Seperti itu Ini Benar Ya kalimat ini benar Kalimat ini juga Benar Ya jadi Harusnya adalah Lebih enak Dilihatnya kalau kita balik ya Empat kali delapan Ditambah Empat dikali dua Gini lebih enak Dilihatnya Ya Mau ditulis ini Boleh ditulis yang atasnya Tidak apa-apa Tujuh bukan Dua tujuh bukan Bilangan berima Iya memang bukan Ya Kenapa bukan Ya ini sudah benar ya Kenapa bukan Karena tujuh bisa dibagi Ya Ini sudah benar Dua tujuh Faktornya berapa Kalau bilangan berima Enggak mungkin bisa dibagi Dua tujuh Ya Satu jelas dengan dua tujuh Kalau hanya ini aja Ya bilangan berima Tapi ada tiga dan sembilan Di sini Tiga kali sembilan Dua puluh tujuh Jadi jelas Ada faktor lain Selain Bilangan ditulis sendiri Dan satu Kalau hanya Bilangan ditulis sendiri Dan satu Baru berima Ada tiga dan sembilan ini Jelas bukan berima Ini namanya Bilangan komposit Jumlah ketiga sudut Sekitiga adalah 360 salah Yang benar adalah 180 Ini yang benar Jadi apabila ada segitiga Sembarang segitiga Ini adalah A di sini B di sini C Ya Jadi sudut A Ditambah sudut B Ditambah sudut C Ini adalah 180 derajat Ini sudah merupakan Ketetapan Ya Aksioma Ya Walaupun Segitiganya seperti ini Atau segitiganya Misalnya seperti ini Sama tetap A di sini B Di sini C Kalau di jumlah ya Ini Segitiganya mau dibikin Seperti ini Ya sama saja Ya Jumlah ketiga sudutnya Pasti 180 Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati